Al-Fatihah Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka itu cukup bagi dia Artinya Allah akan mencukupkan dia Siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan mencukupinya Ini menunjukkan ibu-ibu bahwa Orang yang bertawakal kepada Allah Maka pertama cukuplah Allah buat dia Dan Allah juga akan mencukupinya Maka ini menunjukkan betapa agungnya tawakal Sehingga setiap orang yang bertawakal kepada Allah Allah akan mencukupi dia Namun kapan? Dalam ayat itu Allah mengatakan Sesungguhnya Allah pasti akan menyampaikan urusannya Dan sungguh Allah telah menjadikan untuk segala sesuatu itu waktu-waktunya Ini menunjukkan bahwa Pasti orang yang bertawakal kepada Allah itu akan dicukupi oleh Allah Namun kapan? Pengabulan doanya Kecukupan yang Allah berikan kepada hambanya Hanya Allah yang mahatau Kapan waktu yang paling tepat? Padahal ketika kita bertawakal kepada Allah Tawakal kepada Allah Tawakal kepada Allah Ternyata Belum pula datang pertolongan Allah kepada kita Lalu kita pun kemudian menganggap Pertolongan Allah lama Lambat Maka disitulah latak kesalahan kita dalam bertawakal kepada Allah Maka Allah mengatakan Dalam surat Al-At-Tolak tersebut Fadja'alallahu likul disyai'il qadra Ya Sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada Waktunya masing-masing Artinya Allah pasti akan Mencukupi orang yang bertawakal kepada Allah Tapi waktunya kapan? Allah yang paling tahu Beli arti kewajiban kita apa? Serahkan kepada Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati